Halo Bapak-Ibu Saudara, apa kabar? Saya Alex, calon pendeta GKI. Bapak-Ibu Saudara, siapa orang yang paling sering kita jumpai belakangan ini? Lihatlah apa pengaruh yang mereka berikan dalam hidup kita. Juga, apa pengaruh yang kita berikan dalam hidup mereka. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu hal, bahwa orang-orang di sekitar kita itu penting. Dan kita penting bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka bisa membawa kita semakin dekat dengan persekutuan dengan Allah, atau mereka bisa menarik kita jauh dari persekutuan dengan Allah. Hal yang sama juga dapat kita lakukan pada mereka. Bapak-Ibu mungkin ingat tentang kisah seorang melumpuh yang disembuhkan oleh Yesus. Dia hidup penuh dengan beban dan persoalan. Bukan saja karena dia tidak bisa berjalan, tapi karena ia dibebani oleh pandangan-pandangan buruk orang tentang dirinya. Ia dipandang sebagai seorang pendosa, ia dipandang sebagai seorang yang dihukum oleh Allah, ia dipandang sebagai seorang yang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, dan banyak pandangan buruk lain orang tentang dirinya. Tapi bersyukurlah ia dikelilingi oleh beberapa orang yang punya iman kepada Yesus, dan mau menolong dia. Mungkin mereka, teman-temannya ini sebut saja, mereka mengobrol suatu hari, bagaimana ya kita bisa menolong si lumpuh ini? Kita tidak bisa menyembuhkan dia. Selalu mungkin salah satu dari mereka bilang, ah, kita mungkin tidak bisa menyembuhkan dia, tapi kita bisa bawa dia kepada orang yang bisa. Siapa itu? Yesus. Mereka beriman kepada Yesus, sehingga ketika tahu Yesus sedangkan datang, mereka bawa si lumpuh ini, temannya ini, anggap saja, kepada Yesus. Ketika sampai Yesus dikerumunilu banyak sekali orang, mereka tidak bisa masuk ke rumah itu. Mereka pun tetap percaya mereka harus membawa si lumpuh ini. Tidak habis pikir, mereka naik ke lantai atas, lewat atap, lalu mereka menurunkan temannya untuk berjumpa dengan Yesus. Yang menarik adalah reaksi Yesus ketika berjumpa dengan orang lumpuh ini. Kita lihat di Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-2. Maka dibawa oranglah kepadanya, seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka. Iya, Bapak Ibu. Alkitab ini tidak salah tulis. Dia bilang ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Kenapa tidak dikatakan bahwa ketika Yesus melihat iman orang lumpuh ini, maka berkatalah ia kepadanya. Tapi ditulis ketika Yesus melihat iman mereka, maka berkatalah ia kepada orang lumpuh ini. Lihatlah bagaimana Yesus mengapresiasi betul iman orang-orang di sekitar si lumpuh. Yesus tahu persis si lumpuh itu tidak akan datang kepada dia tanpa orang-orang ini. Itulah bagaimana pentingnya iman orang-orang di sekitar kita, dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi persoalan, mereka mungkin tidak bisa langsung menyelesaikan persoalan kita. Tapi mereka bisa membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, atau mereka bisa menarik kita jauh dari persekutuan dengan Allah. Begitupun hal yang sebaliknya. Kita bisa membawa orang lain semakin dekat dengan Yesus ketika mereka menghadapi persoalan, atau kita bisa menarik mereka semakin jauh dari Yesus ketika mereka menghadapi persoalan. Orang-orang di sekitar kita penting. Dan kita penting bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya iman saudara kepada Allah, bisa membawa orang lain semakin dekat dengan persekutuan dengan dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.